Hai co-friend, disini kita mempunyai soal diketahui luas bidang yang berwarna biru sama dengan 80 satuan luas dan luas bidang yang berwarna kuning sama dengan 10 satuan luas. Luas bidang yang berwarna hijau adalah, nah disini untuk luas bidang yang berwarna biru itu adalah yang ini yaitu kita tahu ini adalah x plus y dan yang ini itu sama dengan x tambah 2 yaitu kurang 3. Luas bidang ini adalah panjang dikali lebarnya yaitu x plus y dikali x ditambah 2 y dikurang 3 sama dengan 80. Kemudian untuk luas bidang yang kuning berarti 2x dikurang y dikali x ditambah 2 y dikurang 3 sama dengan 10. Nah, disini untuk yang ini bisa kita buat menjadi x ditambah 2 y dikurang 3 itu sama dengan 10 per 2x dikurang y. Sehingga kita bisa substitusikan ke sini maka menjadi seperti ini yaitu x ditambah y dikali 10 per 2x dikurang y sama dengan 80. Nah, ini bisa kita coret, kita kalikan ke sini maka menjadi x ditambah y sama dengan 16x dikurang 8y. Bindangkan ruas maka 9y sama dengan 16x dikurang 8y atau disini bisa kita buat menjadi 9y sama dengan 15x. Sama-sama kita bagi 3, berarti 3y sama dengan 5x. Maka x itu sama dengan 3 per 5y. Dari sini kita substitusikan ke salah satu disini. Maka disini, maka disini bisa kita substitusikan ke yang kedua ini. Kita tuliskan disini berarti 2x. Berarti 2 dikali 3 per 5y adalah 6 per 5y. Dikali 3 per 5y ditambah 2y dikurang 3 sama dengan 10. 6 per 5y dikurang y adalah 1 per 5y. 1 per 5y dikali 3 per 5y ditambah 2y adalah 13 per 5y. Y dikurang 3 sama dengan 10. Kita kalikan ke dalam, maka 13 per 5y kuadrat dikurang 3 per 5y sama dengan 10. Nah, disini kita kalikan semuanya dengan 25, maka menjadi 13y kuadrat. dikurang 15y dikurang 15y. Pindahkan ruas, maka disini min 250 sama dengan 0. Maka dari sini bisa kita faktorkan menjadi, disini kita faktorkan 13y ditambah 50 dikali y dikurang 5 sama dengan 0. Maka disini ynya, jadikan sebagai pembuat 0. 13y ditambah 50 sama dengan 0 berarti ynya adalah min 50 per 13. Atau, y dikurang 5 sama dengan 0 berarti ynya adalah 5. Di sini kita ambil untuk yang y sama dengan 5, yang positif. Karena disini adalah, ini tidak mungkin untuk panjang ini itu bernilai negatif. Sehingga xnya adalah 3 per 5y, sehingga xnya adalah 3. Yang ditanyakan adalah luas daerah berwarna hijau. Yang berwarna hijau itu adalah yang ini. Yang berarti disini adalah x plus y. x plus ynya adalah 8. Dan yang ininya adalah 2x dikurang y. Yaitu 6 dikurang 5, yaitu 1. Sehingga, luas daerah yang berwarna hijau adalah 8. Satuan luas. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih.